Halo Sobat, salam jumpa di channel Wiria Travelling with Jesus. Salam kenal dan salam persahabatan untuk kita semua. Kami senang bapak, ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama Bacaan dari Nubuat Hosea Umat Allah berkata Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita yang telah memukul dan membalut kita ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti fajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Dan Tuhan berfirman Apakah yang akan kulakukan kepadamu Hai Efraim Apakah yang akan kulakukan kepadamu Hai Yehuda Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan Aku menyukai pengenalan akan Allah Lebih daripada kurban-kurban bakaran Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan dengan referen Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Menurut besarnya rahmatmu Hapuskanlah pelanggaranku Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Referen Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan Sebab engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan Dan kalaupun ku persembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya Persembahan kepadamu Ialah jiwa yang hancur Hati yang remuk redam Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Referen Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion Bangunlah kembali Raja mulia dan kekal Pada hari ini Kalau kamu mendengar suara Tuhan Janganlah bertegar hati Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Inilah Injil suci Menurut Lukas Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini Kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah Semua orang lain Ada dua orang pergi kebaik Allah Untuk berdoa Yang satu adalah orang farisi Dan yang lain pemungut cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa Dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengucap syukur kepadamu Karena aku Tidak sama seperti semua orang lain Aku bukan perampok Bukan orang lalim Bukan penjinah Dan bukan juga Seperti pemungut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh Dari segala penghasilanku Tetapi pemungut cukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani Menengadah ke langit Melainkan Ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Terpujilah Kristus Kisah orang kudus hari ini Adalah Santo Luger Dilahirkan di Eropa Utara Tepatnya di Belanda Pada abad ke-8 Ia adalah anak dari Tia Grim Dan Liafburg Keluarga bangsawan Frisian Kristen Yang kaya raya Namun juga saleh Dua orang saudara Santo Luger Juga dimaklumkan kudus Yaitu Santo Gerburgis Dan sail Hildegrin Dari Kalons Pada tahun 753 Luger bertemu dengan Santo Bonifacius Dan mendengarkan kotbah Dari orang kudus tersebut Luger sangat tersentuh Dengan kata-kata Santo Bonifacius Ia lalu masuk Biara Benediktan Dan mempersembahkan hidupnya Untuk melayani Tuhan Setelah belajar dengan tekun Selama beberapa tahun Di Utrecht Luger melanjutkan pendidikannya Di Inggris Setelah ditabiskan Sebagai imam Luger memutuskan Untuk pulang ke Utrecht Sebagai seorang misionaris Pada tahun 773 Luger melakukan Perjalanan Hingga jauh Untuk mewartakan Kabar gembira Ia amat gembira Dapat membagikan Apa yang telah Ia ketahui tentang Tuhan Kepada siapa saja Yang mendengarkannya Orang-orang kafir Bertobat Dan umat Kristiani Memulai cara hidup Yang jauh lebih baik Santo Ludgar Mendirikan banyak gereja Serta biara Serbuan bangsa Sakson Membuat segala kerja keras Santo Ludgar Kelihatan akan menjadi sia-sia Tetapi Ia pantang menyerah Santo Ludgar Mencari tempat yang aman Bagi para muridnya Lalu ia pergi ke Roma Untuk berziarah Dan sekaligus memohon Petunjuk dari Bapak Suci Adrianus I Mengenai apa yang harus Ia lakukan Selama lebih dari Tiga tahun di Roma Ludgar tinggal di sebuah Biara Benediktin Sebagai seorang rahib Yang baik Serta kudus Namun demikian Ia tidak melupakan Para murid di negerinya Begitu ia dapat kembali Ke tanah airnya Ludgar segera pulang Serta melanjutkan karyanya Ia bekerja tanpa Kenal lelah Dan mempertobatkan Banyak orang Sakson Setelah ditabiskan Menjadi uskup Terlebih lagi Ludgar memberikan teladan Bagi umatnya Dengan kelemah lembutan Serta kasihan Suatu kali Orang-orang yang iri hati Kepadanya Menyampaikan hal-hal Yang buruk Mengenai Ludgar Kepada Raja Karlemagne Raja memerintahkan Kepada Ludgar Untuk datang ke istana Guna membela diri Dengan taat Ludgar datang ke istana Keesokan harinya Ketika Raja memanggilnya Ludgar mengatakan Bahwa ia akan datang Segera Setelah ia Menyelesaikan Doa-doanya Pada mulanya Beator Raja Karlemagne Amat marah Tetapi Santo Ludgar Menjelaskan Kepadanya Bahwa meskipun Ia mempunyai Rasa hormat Yang besar Kepada Raja Ia tahu Bahwa Tuhan Harus dinomor satukan Baginda Tidak akan marah Kepada saya Katanya Sebab Baginda sendiri Yang mengatakan Kepada saya Untuk selalu Menomor satukan Tuhan Mendengar Jawaban yang Bijaksana itu Raja Menjadi sadar Bahwa Ludgar Adalah seorang Yang amat Kudus Sejak saat itu Karlemagne Mengagumi Serta Amat Mengasihinya Santo Ludgar Wafat Pada hari Minggu Sengsara Pada tahun 809 Ia melaksanakan Segala tugas Dan kewajipannya Untuk Melayani Tuhan Bahkan Pada hari Wafatnya Bapak kami Yang ada Di dalam Surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di atas Bumi Seperti Di dalam Surga Berilah Kami Rejeki Pada hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami pun Mengampuni Yang bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin Kemuliaan Kepada Bapak Putra Dan Rokudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Ya Yesus Untuk Kita Kita Semua Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Saudara Saudari Sanak Keluargamu Usaha Usaha Pekerjaan Pekerjaan Kesehatan Dan Iman Senantiasa Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Tuhan Selalu Menyertai Kita Syukur Kepada Allah Amin Demikian Bacaan Hari ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Like Kami Di Facebook Follow Kami Di Instagram We Revelling With Jesus Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya